Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Jadi di video hari ini Aku mau share tentang video Mengenai pengaturan uang saku Untuk pelajar atau untuk anak sekolah Nah pengaturan uang ini penting banget ya Untuk anak sekolah Walaupun uang sakunya atau uang jajannya kecil Tapi pasti masih bisa Uang ada yang tersisa gitu Jadi masih ada uang Yang bisa di save Agar bisa terkontrol aja gitu Apalagi kalau misalkan kita bisa nabung Sejak masih sekolah Atau masih Istilahnya tuh masih kecil gitu Jadi biar kalau udah gede Itu udah terbiasa mulai menabung Mulai mengontrol keuangan Atau mengatur keuangan Dan pengaturan uang anak sekolah ini khusus banget ya Dia buat buat anak-anak sekolah Misalkan SD, SMP Yang uang sakunya dari orang tua itu Misalkan dikasih per minggu Nah yang per minggu itu bisa kita kelola Sedemikian rupa Supaya kita masih bisa nabung Masih bisa sodakoh Kemudian masih bisa jajan Dan masih bisa beli peralatan-peralatan sekolah Dan juga yang lain-lain Nah jadi buat anak-anak sekolah Buat pelajar Wajib banget tonton video ini Semoga video ini bisa membantu Buat pengaturan keuangan kalian ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti biasa Pertama kali yang harus kita lakukan adalah Kita menuliskan income kita Income kita itu berapa dari orang tua Nah disini aku tulis income nya itu 150 per minggu Ini bukan per hari ya Ini per minggu Kemudian saving Saving itu adalah uang yang harus wajib ditabung Itu uang yang wajib ditabung Aku tulisnya 5000 per hari Jadi setiap harinya Kita harus nabung Atau kita harus menyisakan uang Wajib untuk menabung Kemudian kita harus menyatat juga nih Pengeluaran sehari-hari Anak sekolah biasanya apa aja sih Disini aku tulis ada deskripsinya Kemudian ada jumlahnya Dan ada juga uang yang terpakai Jadi maksudnya itu Uang yang terpakai disini Berapa sih nominal perharinya itu Misalkan 3000 Nah uang yang terpakainya itu Ada sisa atau kurang gitu Jadi uang yang terpakai itu Untuk dana sisa Atau dana yang kurang gitu Nah disini misalkan Aku tulis jajan perharinya itu 8000 Bisa lah ya Untuk makan Kemudian untuk beli nasi Atau beli nasi bungkus Dan lain-lain Kemudian ada juga transport Ini aku kasih 5000 Kalau misalkan jaraknya dekat sih Mungkin bisa jalan kaki ya Kalau misalkan aku dulu sekolah Alhamdulillah jalan kaki Jadi gak usah pakai uang transport Jadi uang transport ini Bisa di save Atau bisa ditabung Kemudian aku tulis Nabung itu 5000 Jadi totalnya itu adalah 18000 Nah kalau misalkan Jajan bisa ada uang lebih Itu kita bisa simpen Di uang yang terpakai Misalkan uang yang terpakainya Itu hanya 5000 Jadi kita bisa tuliskan Ada sisa dong 3000 Nah kemudian Di total itu ada 18000 Kemudian ada uang jaga-jaga Juga 5000 Itu untuk uang darurat Kemudian totalnya itu Menjadi 23000 Dan masih sisa 2000 Nah jadi aku tulisnya itu kan Ke 150.000 Per minggu Kalau dibagi 6 Itu 25.000 Anak sekolah kan masuknya 6 hari Nah dari sisa 25.000 Masih ada sisa 2000 Gitu untuk Kebutuhan per hari Nah yang 2000 ini Bisa kita simpen juga Untuk kebutuhan yang lain Dan kemudian Dan kemudian Disini aku Ada tambahan juga Catatan keuangan Jadi maksudnya Catatan keuangan disini Adalah Catatan dimana Setiap harinya Kalau misalkan Ada pengeluaran Itu bisa ditulis disini Jadi Di catatan pengeluaran ini Aku kasih tanggal Kemudian deskripsi Kemudian jumlah Nah setiap harinya Di tanggal tersebut Kalian ngapain aja sih Pengeluarannya apa aja sih Nah ini juga Bagus banget Catatan ini tuh Buat mengontrol keuangan Kalau misalkan kita udah Over budget Dengan Dilihat dari catatan keuangan Jadi kan kita bisa Lebih mengontrol lagi Untuk mengurangi Supaya keuangan kita Tetap oke Untuk Di akhir minggu Gitu Nah disini Contohnya nih Pada tanggal 5 Bulan 1 Itu beli makan di warung Nah kemudian juga Beli alat Tulis Itu Sekitar 3 ribuan Dan Makannya itu 8 ribu Jadi totalnya itu Adalah 11 ribu Nah itu adalah Catatan keuangan Di tanggal 5 Dan seterusnya Harus dicatat Gitu Kemudian Aku juga nulis Caranya Saving Jadi itu maksudnya Tanggal untuk menabung Nah untuk Di bulan Januari ini Itu kan ada 31 hari Jadi biar kita semangat Nih nabungnya Kita akan buat tanggal Atau kayak buat kalender gitu Dari tanggal 1 2 3 4 5 Sampai dengan tanggal 31 Nah fungsinya Kalender-kalender ini Adalah Untuk Mengontrol kita Jadi tuh kayak Untuk pemberitahuan Kita itu di tanggal Sekian Nabung gak sih Misalnya di tanggal 2 Nabung gak sih Biar gak ribet Buka-buka kalender Jadi kita tulis aja Di catatan kita Nah nanti Kalau misalkan Udah nih Di pojok kanan Itu ada oke Dan tidak oke Maksudnya itu adalah Yang sukses Dan tidak sukses Jadi berapa hari Yang sukses Menabung Dan berapa hari Yang tidak Nah untuk jumlah Tabungan itu 5.000 x 31 hari Totalnya itu 155.000 Kan lumayan banget Kalau misalkan Perhari bisa nabung 5.000 Nanti kalau misalkan Dikali 1 bulan Kalian bisa Save money Atau bisa Ngambil tabungan Sekitar 155.000 rupiah Makasih ya Yang udah nonton See you on the next video Bye bye